Halo Stefaners, welcome back to my channel, bertemu lagi bareng saya, Stefana. Gawat banget nih guys ya, MyPertamina sejak mulai 26 Desember 2022 sudah mulai mewajibkan penggunaan kode QR di dalam pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi dan MyPertamina sudah mulai melakukan uji coba di 34 tempat kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Tidak mungkin akan semakin meluas di berbagai kota-kota besar di seluruh Indonesia. So, bagi kalian yang masih belum melakukan pendaftaran kendaraan di Substitute MyPertamina siap-siap aja nih guys ya, karena kalian hanya akan dibatasi 20 liter per hari. Gawat, ampun banget ya. So, jangan bandel tidak mau melakukan pendaftaran. Sekarang saat ini, langsung saja daftarkan diri kalian ya, kendaraan kalian. Caranya bagaimana? Tonton video saya di playlist Tips & Trick Routine Stefana atau lihat link yang ada di deskripsi video ini ya. Semoga berhasil. See you soon. Bye-bye.